Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mael di Smart Channel Tetapi kita harus menghargai perjuangan mereka Buat tuh sekalian Anget danan buahnya ya Bumi kamu dari kalu Lari Ya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan gameplay dari game Bakso Simulator Yang dimana di episode sebelumnya kita sudah menjalankan quest dari si Pak Suries Dimana kita telah mendapatkan hak tanah yang ada di warung bakso kita Dan kemarin setelah itu kita berencana untuk membangun bersama dengan si Pak Habat Yang katanya dia ingin membantu ibunya dulu dengan cara menyenangkan orang tuanya Ya kita sebagai anak kan juga harus berpikir seperti itu Untuk menyenangkan orang tua dengan cara bekerja gitu kan Dan setelah dia menyenangkannya baru dia mau melanjutkan pekerjaannya di warung bakso kita Dan katanya dia memerlukan bunga mawar Nah yang mana kemarin saya juga udah nanam 30 bunga mawar Karena kan kemarin juga si Mr. X juga meminta bunga mawar yang katanya ingin melakukan sebuah bisnis Nantilah kita lihat kelanjuan quest dari si Mr. X Pertama kita kasih dulu mawar ke si Pak Habat Nah saya harap ibu saya suka dengan ini Mantap Pak Habat Mantap dah sebagai anak Bekerja dengan keras Kemudian untuk menyenangkan orang tua pasti rasanya plong Oke Terima kasih banyak bos Ibu saya sudah lebih bahagia Melelahkan juga menyenangkan orang tua ya Tetapi kita harus menghargai perjuangan mereka betul sekali Kalau tidak ada mereka kita tidak ada apa-apanya Kalau begitu saya pamit dahulu ya Saya cukup lelah mengurus warung ibu sa Jadi saya ingin pulang istirahat dulu Siap Pak Habat Sampai jumpa besok kalau gitu Nah berarti kemungkinan besokan ya Untuk si tukang kayunya entah kenapa questnya tidak aktif deh Mungkin harus selesaiin si Mr. X dulu Atau bisa jadi selesaiin dulu quest utamanya yaitu si Pak Suries Dan si Pak Habat ini Oke Yang kedua kita ke si Mr. X Buat nganterin bunga yang katanya ini jenikan sebuah bisnis Nah ini ya Setelah kemarin minta bunga Apa? Hadiah kosong sekarang minta bunga Kira-kira berapa ini? Oke kita coba tanya Si Mr. X Oke semuanya sudah siap Oke sebentar gue perlu waktu untuk pikiran ini Sekali salah langkah Hidup gue bisa hancur selamanya Wow Pekerjaan apakah itu? Kayaknya gue gak bisa lakuin ini Tolong lo kabarin cewek Yang ada di supermarket Boleh inget aja untuk balas surat yang gue kirim ke dia Sekali lagi ingat ini penting sekali Jangan tolong sampaikan ke dia secepatnya Siap Katanya ingin dikabarin ke cewek guys Ternyata si Mr. X Nah aksesir sama si mbak-mbak yang ada di super market Tadi ada investigasi ya? Iya deng Bunyi apa itu guys? Seperti bunyi monster yang besar Apakah ada di update-an berikutnya Untuk quest-quest selanjutnya gitu? Bisa jadi Oke kita kabarin si mbak-mbak yang ada di supermarket ini Mbak Layla namanya Halo selamat datang Salah Halo selamat datang di supermarket Ada yang bisa saya bantu? Apa? Balas surat? Oh maksudnya surat itu Anda anak buahnya ya? Tolong kasih tau ke dia Kalau saya tidak suka lewat surat-surat seperti ini Suruh dia ngomong langsung di depan bukan saya Oh oke Ya katanya mau depan langsung gitu Harus ngomong langsung Oke kita kabarin si Mr. X lagi Kan si Mr. X itu awalnya minta hadiah kosong kan Terus dia minta bunga mawar Apakah dia berencana untuk nembak? Hmm bisa jadi Bisa jadi mungkin hadiahnya nanti diisi bunga mawar gitu kan Oke kita tanya si Mr. X lagi Oh ngomong langsung Gila kali itu orang Aduh gimana ya? Yaudah deh gue ikutin aja lah Bodo amat Boleh cari tempat yang bagus di taman Gue mau ngomong sama dia langsung Nanti kalau sudah ketemu kabarin gue ya Siapa Mr. X? Ini nih nih Kita kesana lagi Buat cari tempat Supaya si Layla dan Mr. X bertemu Ada juga loh event-event yang kayak gini Nah ini sih ada tanda serunya Ini Oh feel tempat Oke langsung kita kabarin si Mr. X Aduh Mr. X Mr. X Ternyata mau nembak tuh dari kemarin Kirain apa katanya mau bisnis-bisnis Tanda kutip lagi bisnisnya Apa sudah ketemu tempat yang bagus? Cepet banget Sorry guys Aduh ya sudahlah mau gimana lagi Gue tunggu disana ya Tolong kasih tau cewek itu buat ketemu gue di taman Siap Mr. X Oke kita selanjutnya Kita tanya si Layla Buat bertemu dengan si Mr. X di taman Kita lihat bagaimana si Mr. X akan menembak si Layla Ternyata Ternyata Developernya unik juga kasih cerita yang kayak gini Oke kita tanya si Layla Ketemu di taman sama dia Akhirnya berani juga dia Dari kemarin kirimnya surat sama chat terus Oke aku kesana sekarang juga Oke katanya dia kesana Nah lo Eh Eh salah Eh 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 Sedikit impersonal boleh lah ya Eh Hai Dari kemarin anda kirim surat terus Anda kira saya takut Hah? Apa? Maaf ya tapi anda kira saya takut Mentang-mentang saya perempuan Tunggu maksudnya apa? Lah anda kan yang memeras saya terus Memeras? Iya kan isi surat anda tuh selalu isinya Aku mengagumi kamu dari jauh Betapa kerja kerasnya kamu Saya tahu anda mantap usaha saya jadi memeras saya kan Ya elah itu kata-kata mbak Aduh kenapa itu Perempuan itu kenapa gitu ya guys kira-kira Coba komen deh Eh bukan-bukan kamu salah paham tentang itu Apanya salah paham? Anda juga menulis surat Setiap aku belanja di sana Karena aku malu memendang matamu langsung Maksudnya anda enggak mau bukanya ketawa selatan Aduh woman Bukan itu maksudnya kamu salah paham Salah paham apaan? Maaf ya saya tidak takut melawan orang-orang kayak anda Beraninya meras warga kecil Eh bukan itu Awas sekali lagi Anda kirim surat lagi Saya sudah tahu muka anda Jadi anda harus hati-hati Saya pergi dulu Wah nyet deh mbak Malah dijauhin Mr. X Mengset Kacau Kenapa dia bisa salah paham seperah itu Gue cuma pengen kasih tau kalau gue suka sama dia Kenapa malah jadi begitu Tapi gue gak bisa salahin dia juga sih Gue terlalu ambigu Hmm mungkin itu juga ya Gue juga gak berani ngomong langsung Penakut banget gue Oke dah mulai sekarang gue berani di depan dia Walaupun gue gak tahu berapa lama Sampai kesalahpahaman ini hilang Tapi gue akan berusaha Nice Mr. X Aku mendukung mau Mr. X Terima kasih ya sudah bantu gue ke depannya Kalau belanja disini Gue diskon 15% Dapat diskon Mayan-mayan Nah Coba kita cek deh Di toko Mr. X Apakah diskonnya sudah aktif Kan biasanya ini 10 Oh iya bener guys Jadi 8.500 Wah Makasih Mr. X Oke selanjutnya kita ke Ini nih Kan kita udah selesaikan Misi Mr. X Mungkin misi dari si Pak tukang kayunya itu juga udah aktif Kita lihat deh Kita lihat Nah oke kita coba lihat guys Apakah aktif Ya anda aktif ya Oh berarti Kemungkinan sih ini Menurutku doang ya Untuk misi tukang Di kang kayu ini questnya Kita harus selesaikan chapter utama Terlebih dahulu kan yang ini Hmm bisa jadi sih Soalnya Nggak aktif loh ini Ya udahlah ya Kita tidur deh Kalau gitu Kita balik ke rumah Untuk Bobo Oke Nah Kita untuk sementara Rumahnya masih gini ya Beberapa bunga mawar Ada perabotan Terus ada lemari kecil Yang dapat dari gaca-gaca sih Terus ada beberapa lukisan Buat mindahin rumah kita Oke kita tidur terlebih dahulu Untuk bertemu dengan Kesokan harinya Dengan si Pak Habat Untuk menanyakan Mengenai Warung kita Apakah sudah selesai Atau belum Hmm Oke kita ambil dulu Bakso-bakso Kita panen bakso guys Panen Aduh Keharjaannya Nah Betul kan Oke kita Ini kita simpan dulu disini deh Nah Kita tanya langsung ke si Pak Habat Halo bos Saya ada kesalahpahaman Dengan Pak Suwires Kata beliau Alat renovasi Sudah tersedia Tetapi ternyata Saya salah dengar Dan belum ada Alat apapun Jadi saya diberi Instruksi oleh Pak Suwires Untuk minta langsung Uangnya kepada bos Uang ini untuk Keperluan alat-alat Dan bahan renovasi Tenang saja Saya akan pergi sendiri Untuk beli alatnya Jadi bos Cukup berikan uangnya saja Keseluruhan Bayi yang terbutuhkan Adalah sejumlah 20 juta Wah nambah lagi Kemarin 30 juta sekarang 20 lagi Ada yang tidak benar nih Nah Kita bayar langsung Soalnya duit kita udah 285 juta Habis grinding Habis tanda Nah kita bayar Oke Terima kasih banyak bos Kalau begitu saya pergi dulu Untuk belanja alat Dan bahan yang diperlukan Sampai jumpa Oke Pak Habat Terus quest selanjutnya Kita lihat ada dimana nih Questnya Ada di malam hari Bertemu dengan Pak Suwires Lagi Kita skip day Kali aja ya Boleh deh Kita skip day Lari Oke Oke Dua lagi Nah Nice Udah malam Sisa bertemu dengan Si Pak Suwires lagi Oh iya Jangan lupa kita gaji deh Udah kegaji sih Semuanya Zaman Untuk skill-skillnya Seperti yang saya bilang kemarin Udah aku beli semua guys Skill-skill yang ada disini Sisa nunggu update-an doang Mulian dari sini Kecepatan masak Udah semua Ini juga Rating udah semua Kecepatan Bank asetnya Udah Terus disini Menu-menu udah Dengan Lama dia bekerja Juga udah Habis terjual semua Dan duit kita Juga udah lebih sih Udah ada 200 gitu Oke kita ketemu dengan Si Pak Suwires dulu Nah itu dia Pak Suwires Ada yang nyantul lagi Di kepalanya Ini nih kadang Kadang ada yang nyantul Di kepalanya Kadang juga Enggak gitu loh Terus yang nyantul ini Kadang minta duit Itu tuh masalahnya Coba kita lihat deh Kita lihat apakah dia Minta duit lagi Atau minta sesuatu hal lagi Nah Kita tanya Kita tanya Halo sedang apa kamu disini Aku baru saja selesai kerja nih Sepertinya aku membutuhkan Uang lagi kan Bener Udeganku Kata mereka ada pertemuan biaya Jadi aku membutuhkan Sekitar 30 juta lagi loh Ah untung saya punya banyak duit Mantap pula dia bilang Nggak terima kasih gitu Ya ampun Kita cek quest selanjutnya di Siang hari Oke Kita kesana Tidur lagi deh Kita tidur lagi Saya sih curiga ini Ada yang dipunipu disini guys Sama seperti di warnet live Atau warnet simulator Oh sana sana ada Dekat kantor wali kota Oke Kita coba tanya deh Aduh nyamuk Nah Kita tanya si Pak Habat Halo bos Bisakah saya meminta bantuan Belakangan ini Pak Suwira Sebertingkat cukup aneh Kepada saya kan Saya bingung Apakah saya melakukan Suatu kesalahan kepadanya ya Padahal saya selalu kerja Dengan tepat Jika memang saya melakukan Sesuatu yang salah Saya ingin meminta maaf Kepadanya Maaf bos Tetapi boleh membawakan saya Beberapa kolangkali Itu adalah minuman favoritnya Minuman favoritnya adalah Kolangkali Oke kita kasih deh Kalau gitu Kita speed run lagi Yang terakhir Nah Oke Sama-sama Kita bertemu dengan Pak Suwira Semalam lagi Aduh Kita beli Kembang api lagi dong Nah Oke Malam hari Eh ada yang lari Ada yang lari pula Oke selanjutnya Pak Suwira Kita ke si Pak Suwira Btw dia dimana tuh Ya ampun Pak Habis saya keliling 5 6 10 kali putaran Map ini loh Pak Cuman untuk Menemuin Bapak disini loh Habis waktu 15 menit Halo Sedang apa disini Cari Bapak Sorry guys Saya baru saja selesai mengurus Beberapa hal Di kantor wali kota Tenang saja Sekarang sudah tidak ada Biaya teman lagi kok Sementara lagi Bangunan itu bisa selesai Direnovasi Dan bos bisa gunakan Untuk menjual bakso Nice Kalau begitu saya pergi Pamit dulu ya Sampai jumpa Oke Katanya tidak ada Biaya lagi sih Selanjutnya Requestnya ada di Siang hari lagi Jadi Cegukan kak Aduh Kita tidur lagi Untuk ketemu dengan Si Pak Habat Early the next morning Kalau Pak Habat sih Kemungkinan ada Didekat warung kita Kan Benar Oke Halo Pak Habat Bagaimana nih Baiklah Sepertinya semuanya Hampir siap Hakunya tinggal Berbeka beberapa hal lagi Dan setelahnya Sudah siap digunakan Kalau begitu Aku pergi terahat dulu ya Tidak boleh kerja Sampai kesakitannya Itu yang Selalu ibu saya pesan Benar guys Benar Kata-kata ibu itu Memang banyak Berfaedah Memang guys Kita coba lihat Ini Uh Pak Polisi Oke Coba Berarti Kalau Pak Polisi Ada di dekat kantor Wali Kota ya Kita coba kesana dah Oke Ini dia Coba kita tanyakan Polisi Halo Permisi Riaf Halo permisi Nama saya Riaf Saya ditugaskan Oleh pusat kantor Kepolisian Untuk bertugas disini Oh dia Nah dah Bicaranya agak sedikit cepat guys Sekarang ini ada Seorang penipu Yang berkeliaran di kota ini Sebaiknya anda Berhati-hati Oh ada penipu Di belakangnya ada wantet Pak Majak lagi Jadi Kacamata hitam Nama orang tersebut Adalah Majak Dan hati-hati Karena dia jago Menipu Jika anda melihatnya Segera lapor ke kantor kami Terima kasih Wow Pak Majak datang Guys Ternyata disini Wow Ini Ada kuas di siang hari Dan Pak Swires Coba kita ketemu Dengan Pak Swires lagi deh Ini Oke Kita coba tanya Pak Swires Apa kabar pengusaha bakso Tersukses dunia Oh akhirnya ini Tidurku kurang nyaman Dan bikin satu badan aku Pegel-pegel Ditambah lagi Harus mengerjakan dokumen-dokumenmu Bisakah Membawakan ku beberapa bantal bakso Biar tidurku lebih nyaman Dan aku bisa kerjain dokumenmu Lebih bagus Dia minta bantal bakso guys Dan dia minta 10 Yang mana Kalau cari 10 Kayaknya agak susah Karena kita gak acar Jadi mungkin kita buatkan Satu episode khusus Untuk Arkade Di episode selanjutnya Oke Jadi Oke lah teman-teman Mungkin sampai disini Gameplay dari game bakso simulatornya Kemudian kita lihat tadi Kita sudah membantu Si Mr. X Dalam menemukan cinta sejatinya Tapi sayangnya Dia ditolak ya guys Aduh Mr. X Jadi Sad boy Nah seperti kita lihat Kelanjutan dari main questnya Apa namanya Warung kita yang ada di belakang Gerobak bakso itu Sudah hampir selesai Tinggal 1-2 hal lagi Katanya Si Pak Habat Dan Dan kata Pak Polisi Tadi ada seorang penipu Yang datang ke Kota ini Yang bisa jadi sih Si Pak Madi Karena posternya ada Dan itu kan Dan kemungkinan Yang lupa Suires gitu Karena apa Suires Ada satu pake Si Seri Nyantuk Tadi yang juga Gitu loh Bisa jadi Bisa jadi Dan untuk episode selanjutnya Kita akan bagikan Main questnya lagi Dan mungkin di episode selanjutnya Iya sih Kan kita mau kumpul Bakso ini 10 Kita arcade habis-habisan deh Kalau gitu Jadi oke teman-teman Mungkin sampai disini Gameplay dari Bakso yang makornya Jika kalian suka dengan Gameplay seperti ini Silahkan teman-teman like Comment And subscribe Apabila sudah Silahkan teman-teman Nyalakan notifikasinya Agar selalu mengelepaskan Update yang terbaru Dan saya Terima kasih telah menonton See you next time And dadah Uh capek guys 15 menit Cuma capek ini bapak Aduh